Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pada acara perdana dari Garasi Cesare Pada acara perdana ini kita akan meng-cover sebuah mobil-mobil idaman Specifically untuk hari ini kita akan meng-cover 7 generasi dari suatu brand yang sangat terkenal, Porsche Dan kita akan ikutin satu demi satu per generasi Mari kita lihat Kenapa saya memilih Porsche? Karena dari kecil saya suka sekali model 911 Jadi pada waktu kecil saya memilih Matchbox, itu juga 911 Hei, halo, apa kabar? Baik Kita hari ini akan berbicara mengenai Porsche 911 Oh ya Yang adalah model yang sangat akonik Dan saya cerita waktu dari kecil saya itu memilih Matchbox dari Porsche 911 Setelah itu kita membuat model kit ya, also dari Porsche 911 Dan kemudian saya juga kuliah di Amerika juga sempat juga menaikin Porsche 911 Ya model ini sangat ikonik gitu Kita melihat tadi sloping dari hoof line-nya ini Oh ya Jadi kalau malem pun saya sering mimpi-mimpi Kenapa? Kok bisa mimpi-mimpi? Seperti pacar saya pada waktu itu Oh Jadi kita mimpinya bukan pacar Tapi mimpi dari 911 Oh membekas kayak pacar ya berarti mobil ini ya? Membekas Kamu lihat sloping line-nya ini sangat seksi sekali Jadi ini akan dibawa terus dari model satu sampai model generasi kecil Oh iya Kedenan Porsche pada waktu itu dia mengatakan bahwa Dia mencari suatu mobil yang sangat dia sukain Tapi dia diberjakan menemukannya Oh gitu Maka akhirnya dia membuat Porsche pabrik ini di Supernausen Jerman Itu karena dia ingin membuat suatu mobil yang merupakan idaman dari dia Oh gitu Sangat brilian sekali ya idennya Ferdinand Porsche ini Betul Jadi pertama kali dia buat store-nya order-nya itu dari VW Oh VW Mobil Kodok gitu ya? Iya mobil Kodok itu kita sebut VW Kodok ya di Indonesia Sangat sukses sekali Itu adalah desain pertama dari Ferdinand Porsche Oh Ferdinand Porsche Kemudian dilakukan dengan model 356 Dan setelah itu akhirnya pada tahun 1963 Mereka buat satu model yang pengganti 356 yang juga melegenda disebut Adalah model 911 Oh 911 Tapi saya pernah dengar pas waktu peluncuran pertamanya pernah di complain Betul sekali Di Frankfurt kalau gak salah tahun 1963 Betul Jadi ini model ini launching tahun 1963 Oh ya Di Frankfurt Auto Show Waktu itu inisialnya 901 Oh Kenapa? Kenapa di complain itu? Karena ada satu aplikat lain yang selalu pakai itu di tengahnya itu 0 Oh Kita gak bisa katakan ya Tapi dengan adanya complain itu Porsche decided untuk renaming dari model ini dari 901 Jadi 911 Dari sanalah model 911 ini melegenda dan akhirnya menjadi suatu ikon Dimana model ini banyak sekali memenangkan juga balapan ya Lalu sampai Lehman sampai sekarang Iya sih Nama 911 tuh melegenda banget daripada 901 atau yang tadi di complain itu Iya sangat Sangat melegenda Jadi kalau kita lihat teknologi dari Jerman dari Porsche 911 ini sangat tinggi Oke Dan menelambangkan suatu perfeksionisme dari Ferdinand Porsche Oh Jadi kita lihat ya dari semua teknologi yang ada semuanya selalu di driven dari brand Porsche ini Cuma pada hari ini kita mendapatkan mobil yang kita show adalah 911 F tahun 1972 Oh beruntung sekali kita bisa lihat ya Mungkin kita bisa lihat ke dalamnya mungkin Let's check it out Jadi ini kita lihat yang model ini Sudah dipasangin AC Aslinya tidak ada AC nya Oh gitu Dengan percepatan 5 speed manual Oh bagus banget Bagus sekali Dan dia lihat ini kainnya juga dikuat seperti pada masa itu lagi Jadi ini sangat bagus sekali Ini berarti masih original cuman ditambahin AC nya aja Original Jadi to recap ini adalah Porsche generasi pertama 911 Dimana dalam hal ini kita mendapatkan model 911 S dengan 6 silinder 181 horsepower dan 5 percepatan Jadi mungkin ini adalah pertama kali Porsche 911 yang sangat melegenda tersebut Wow, it's amazing car Jadi gak sabar mau ngeliat generasi kedua Let's check it out 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 Let's check it out